Kelebaran ini, Kolda Jawa Tengah mengerahkan personil 12 ribu. Kemudian kita juga mendapatkan perkuatan 500 lebih dari Bersurut TNI dan Kementerian. Kemudian dari semua pemangku kepentingan yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk ada Pak Hidnu Siniaga dari Pertamina, juga siap bersama-sama kita menyiagakan BBM di sepanjang jalan Pantura, kemudian juga di jalan tol, termasuk tol fungsional. Itu ada BBM-BBM kemasan, maupun yang hetzeran, itu juga siapa untuk kemudahan. Termasuk kita juga mengerahkan nanti heli, heli yang dapat mengevakuasi kalau ada yang perlu dievakuasi tanah sakit di jalan tol, kita menyiapkan ini. Dari Basarnas 1, kemudian dari Mabus TNI on call ada 2, kemudian Mabus Polri juga ada 2. Ini di Mahili, nanti disiapkan khusus di Jawa Tengah saja. Untuk Haming 7 ini Pak, apa sudah ada Pantuan Komodik Masyik? Ya, kalau sekarang ini sudah ada Pantuan, tapi masih belum banyak, 1, 2, terutama yang naik tidak motor itu Pantuan sudah ada. Namun untuk tol fungsional belum kita buka, jadi rencana kita buka, selesai kita melakukan. Mungkin bimbuan yang penting bagi pemudi Pak, apa yang diberatkan kalau melintas Jawa Tengah? Ya, kalau pemudi, paling banyak kan di Jawa Tengah. Dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Banten, paling banyak masuk ke Jawa Tengah. Bimbuan saya yang pertama, silahkan menggunakan 3 jalur pintu masuk ke Jawa Tengah. Kondisinya sekarang bagus. Jalur Pantuan dari CKP, pintu Pantuan bagus, di mana semua fasilitas di situ, apakah itu restoran, tempat pintu lahat, masjid, itu ada semua. MSBPU itu jalur Pantuan bagus. Jadi, tahun lalu sepi, silahkan dimanfaatkan. Yang kedua, bisa menggunakan jalur pantura. Jalur pantura, seulangnya jalur tol, jalan tol. Jalan tol ini, bimbuan saya, betul-betul para pemudi yang menggunakan jalan tol harus diisi penuh BBM-nya. Sebelum masuk tol, itu harus diisi penuh dulu BBM. Kemudian, jangan lupa membawa perbekalan, terutama air putih. Karena kondisi jalan tol dari Palimanan sampai ke Grimseng itu sangat panas. Sangat panas. Silahkan membawa minuman. Kebutuhan kita, satu hari per orang itu dua liter. Kalau lima liter, lima orang, ya bawa selu liter. Selu liter. Kalau begitu. Yang ketiga, tentunya patung yang teraturan atau realitas. Yang boleh saling mendahului, apalagi mendahului dari pahlawanan di sana. Kemudian, rest area ini digunakan untuk istirahat, namun hanya untuk istirahat. Bukan di situ terus harus bergantian, istirahat bergantian. Karena rest area itu terbatas di tempat. Nanti setelah masuk tol Kaligangsa, di terakhir tol Kaligangsa, itu akan kita fungsi kan tol fungsi jurnal. Itu sepanjang seratus milik meter. Itu tujuan yang akan ke Malang dan sekitarnya. Ke Baligangsa itu bisa keluar di tol Kaligang. Kemudian yang mau ke Pekalongan Kota, ke Pekalongan Batang, itu bisa keluar ke Kandeman. Kemudian yang Semarang, Demah, Hidus, dan sebagainya bisa keluar ke di sini. Ya silahkan. Pak, membawa ke perlintasan sebidang, Pak, kan masih ada beberapa perlintasan sebidang? Ya, di jalan tol fungsional itu memang nanti ada beberapa perlintasan sebidang. Karena ini tol fungsional. Belum, tahun depan itu akan dilakukan penyempurnaan. Sehingga tol sekarang ini, tol fungsional itu masih ada beberapa perlintasan sebidang. Saya mengimpul kepada para pengguna jalan, kemudian untuk perlintasan sebidang. Nanti juga akan ada pengaturan-pengaturan, karena itu juga diimitasi kembali. Yang pengaturan ada polisi dan ada wang. Saya agak melewat, menantikan, 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 menantikan. Jika terjadi masyarakat ketika di tol itu, BBM-nya menipis, teknisnya bagaimana? Kalau BBM-nya menipis, itu yang disediakan BBM di jalan tol adalah tesare. Jawa Tengah ini, dari Pejargan sampai ke Grinsir, itu sekitar 132 meter. Itu ada 8 diperlintasan reshaling. Satu yang sudah memang operasional, yang tujuh itu masih darurat. Tapi di situ ada fasilitas untuk Pertamina itu menjual dalam masyarakat. 15 pulih titik, 15 titik, 8, yang 8 masih... Tidak, ya ada 8, 10, ya ada 8. Jadi yang tujuh fungsional, satu, pas pernyataan pembukaannya. Siapa? Pujat. Ya, dari persatuan, dari kita kalau membutuhkan persatuan tugas, kita akan membutuhkan pembukaan yang ingin mengerak. Sekitaran, dikirim, jenang raja di luar seorang. Kemudian juga ada Binox yang ditempatkan ke daerah-daerah rawan di luar seorang, 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 termasuk dari polsek-polsek, juga akan terus membutuhkan patroli-patroli di rumah. Kemudian juga di sini kita anggap asing kalau ada tawuran, itu beberapa desa yang sudah kita mapping ada potensi beberapa tahun lalu tawuran, kita tempatkan satu peleton Binox di satu temen cek. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.